Mendekar gasam kabungan di sesi pertama perdagangan hari ini kembali mencatatkan all-time hike di level 6.996,9. Sementara investor asing mencatatkan nilai bersih sebesar 942,76 miliar di pasar reguler. Lantas sampai menjadi pendorong investasi asing di pasar modal yang masih semarak hingga saat ini di tengah meningkatnya tensi geopolitik di global. Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. IHSG di sesi pertama perdagangan hari ini ditutup menguat 0,94 persen ke level 6.953,177. Dimana pada paruh pertama perdagangan hari ini IHSG kembali mencatat rekor tertinggi sepanjang masa dengan menyentuh level 6.996,9. Penguatan yang terjadi pada IHSG kembali ditopang oleh pergerakan saham-saham berkapitalisasi besar yang menjadi buruan para investor asing yang masih masuk ke pasar modal Indonesia sejak awal tahun. Adapun sepanjang tahun berjalan 2022 ini total net buy asing mencapai 24,83 triliun rupiah di pasar reguler. Sementara sepanjang tahun lalu total net for range buy mencapai 37,97 triliun rupiah. Dan pada perdagangan sesi pertama hari ini saham Bank Rakyat Indonesia, Telkom Indonesia serta Indika Energy mengisi daftar 3 besar pembelian asing dengan nilai masing-masing 427 miliar, 113,2 miliar dan 95,3 miliar rupiah. Adapun saham Bank Rakyat Indonesia pada perdagangan sesi 1 ditutup menguat 4,18 persen ke level 4.720. Di mana emiten berkode saham BBRI ini juga memimpin daftar top gainers. Saham emiten perbankan milik negara ini ramai diborong oleh investor, khususnya investor asing, sejalan dengan agenda penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan pada hari ini. Adapun salah satu agenda RUPS tahunan BRI di hari ini, yakni persetujuan penggunaan lawa bersih perseroan untuk tahun 2021, termasuk alokasi untuk besaran dividen bagi pemegang saham. Terkait masih maraknya dana investor asing ke pasar saham Indonesia, khususnya ke saham-saham BICAPS di sektor perbankan, ekonom MSI sekuritas Tirta Citra D, seperti dikutip media menyatakan, faktor kinerja perbankan yang solid, serta outlook yang masih positif menjadikan saham-saham bank skala besar dijadikan buruan investor asing hingga triliunan rupiah. Menurut Tirta, dengan kinerja yang solid di tahun 2021, maka ekspektasi dividen yang dibayarkan tahun ini akan meningkat. Hal ini cocok bagi investor asing yang kebanyakan merupakan investor institusi yang berorientasi jangka panjang, serta tak hanya memburu kapital gain, tetapi juga kualitas dari aset yang tercemin dari pembayaran dividen. Terima kasih.